Reaksi menyejukkan Fuji Utami alias Fuji setelah Dul Jailani berlagak sombong di depannya. Seperti yang kita ketahui Dul Jailani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Korbusiar. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura maghrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello KittyPing15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi? Balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura gak kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu ntar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu perkara Fujianti utami putri kerap di ledek aura maghrib ternyata juga sampai ke telinga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangaret. Bahkan masalah ini sempat diangkat saat Fuji menjadi tamu di podcast Kaesang. Karena, kulitnya gelap, gak warna putih. Ujar Fuji menjelaskan alasannya di Cibir seperti itu, dikutip dari akun TikTok Wow25523, Sabtu, 13 Juli 2024. Mendengar hal ini, Kaesang sontak menyampaikan rasa herannya, yang gini disebut gelap, terus kita apa? Obrolan ini lalu memicu Boyen untuk mempertanyakan standar kecantikan Indonesia. Pasalnya tidak sedikit yang menuntut wanita untuk berkulit putih, sementara kebanyakan orang Indonesia justru berkulit kuning langsat atau sawo matang. Mungkin karena standarnya dari dulu harus putih, mungkin kalau putih itu konotasinya bersih kali ya, tutur Fuji, menyampaikan dugaannya mengenai alasan standar kecantikan Indonesia yang berkulit putih. Dalam kesempatan itu, suami Rina Gudono tersebut juga dibuat penasaran dengan sosok yang berani mengejek Fuji atau publik figur lain dengan julukan aura maghrib karena berkulit lebih gelap. Tapi orang-orang yang komen itu siapa? Maksudnya biasanya pasti lebih dekil lagi gitu, kata Kaesang. Meski begitu, Fuji mengaku tidak mau ambil pusing dengan ledekan tersebut, termasuk dugaan yang mengejeknya adalah buzzer bayaran. Nggak apa-apa sih, engagement-nya naik.